Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya masih membahas terkait masalah yang disebut Pak Arti riadahlannya terkait masalah bahasa Sunda saya bacakan dulu tekstualnya dari Repolita.com dengan judul tak sudi minta maaf ke masyarakat Sunda Arteria Dahlan malah nantang siapapun bikin laporan Hai Arteria Dahlan menyatakan tidak akan meminta maaf kepada masyarakat Sunda atas pernyataan yang sudah ia lontarkan Arteria Dahlan juga merasa bahwa pernyataan yang sudah ia lontarkan itu tidak salah kalau saya salahkan jelas mekanismenya ada MKD apakah pernyataan salah kata dia kepada wartawan Rabu 19 Januari 2022 sebaliknya Arteria Dahlan mempersilahkan pihak manapun yang keberatan dengan pernyataannya untuk melaporkan dirinya ke mahkamah kehormatan Dewan atau MKD kita ini demokrasi silahkan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya silahkan saja melapor ke MKD ucap anggota komisi 3 DPR RI itu tapi izinkan saya juga menyatakan yang demikian repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini sambungnya Arteria Dahlan menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menyinggung atau mendiskreditkan masyarakat Sunda malah politikus PDP itu melontarkan sindiran karena tidak ingin ada Sunda Empire di institusi Kejaksaan Agung kita punya mekanisme kita punya kanal-kanalnya dan saya bisa membuktikan yang saya katakan itu tidak ada maksud untuk mendiskreditkan ujar Arteria ini bagian dari komitmen kami DPR Komisi 3 bersama dengan teman-teman di Kejaksaan ingin meyakinkan tidak ada Sunda Empire di Kejaksaan katanya politikus asal Sumatera Barat ini menegaskan bahwa apa yang ia saya sampaikan itu adalah sebuah kritikan sekaligus untuk membuktikan orang-orang yang ada di korps adiaksa memiliki kompetensi integritas dan kapasitas yang baik sebagai seorang penegak hukum karena itu saya akan marah betul di saat kita meyakinkan publik tidak ada Sunda Empire tiba-tiba masih ada satu dua jaksa yang bukannya cari muka tapi berusaha mempertontonkan kedekatannya dengan cara-cara seperti itu tandasnya artikel asli pojok satu baik kawan ini semakin bingung lagi ini apa hubungannya dengan Sunda Empire dengan yang dikritik oleh warga masyarakat bahkan disini salah seorang politikus PDIP yang sama-sama sebagai kader sebagai politisi PDIP yaitu Majen TNI Purnayurawan TB Hassan Uddin sudah mengingatkan bahwa itu tidak baik nah inilah kawan dikritik banyak orang nah malah nantan dilaporkan karena itulah merasa benar ya kan nah disini juga dari KPI ini lagi nunggu ya kayaknya KPI mau laporkan tapi nunggu informasi ini saya ambil jagi dari Repulita ya bahwa disini ada KPI ya yaitu Kongres Pemuda Indonesia yaitu dimana Presiden KPI atau Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni Nasutium menilai bila pernyataan Arteria Dahlan yang meminta kejati Jawa Barat dipecah karena berbahasa Sunda telah menyinggung ras dan antar golongan maka kata pengacara ini ulah politisi PDIP itu sudah masuk kerana pidana hal tersebut sudah layak untuk dipolisikan kalau unsurnya menyinggung ras dan antar golongan dengan dasar kebencian bisa jadi itu pidana kata Pitra saat dihubungi Rabu 19 Januari 2022 kendati demikian lanjut Pitra pihak pihaknya belum punya rencana untuk membawa ulah Arteria itu kerana hukum namun pihaknya tetap menunggu pengaduan dari orang Sunda yang tak terima dengan ulah Arteria iya bisa jadi kita akan laporkan ke polisi kalau ada pengaduan orang Sunda ke kita hujarnya sebelumnya politisi PDIP Arteria Dahlan meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengganti kepala kejaksaan tinggi atau kejati yang bicara bahasa Sunda saat rapat namun tak disebutkan kejati mana yang dimaksud nah ini kawan ya kita semua serba bingung dipertontonkan yang begini-begini ya jadi masalah lagi ya kan kan bisa saja mungkin diantara yang rapat itu kan bahwa mayoritas Sunda jadi mungkin bahasa campuran yang dipakai ya kan pas rapat mungkin lagi apa ngobrol bercanda dan sebagainya kecuali itu dalam hukum ya di dalam hukum contoh ayat-ayatnya hukum-hukumnya tertulis disitu bahasa Sunda mungkin barulah bisa diberkritikan tertulis langsung bahwa pasal sekian ayat sekian mengenai permasalahan ini tapi tidak pakai bahasa Sunda mungkin itu bisa dikritik tapi nanti kita lihatlah karena disini dari KPI ya masih menunggu apakah ada dari orang Sunda yang ingin melaporkan maka siap dibantu sama KPI itu tapi bagi saya sebenarnya tidak perlu adalah lapor-melapor jika arti arti riadahlan ini mau minta maaf karena ini ramai kritikan ini tapi itulah kalau sudah merasa benar merasa hebat merasa segalanya ya memang susah minta maaf susah tapi ya silakanlah orang Sunda bagaimana cara menyikapinya ya yang jelas ini memang sangat rawan kalau Buddha berbicara suku ras ya Sarah ini sangat rawan menyinggung-menyinggung ke sana semoga ke depan semuanya baik-baik saja lah yang penting kalau bagi saya itu sebenarnya tidak perlu saya berpesan kepada arti riadahlan karena dia pasti lebih hebat lebih lebih segalanya lah nyatanya kan jadi anggota di pereri kalau saya kan rakyat biasa disini sayangnya terus bagaimana cara belajar tentang etika dan adab serta berucap dengan kata-kata yang sekiranya tidak menyinggung siapapun saya kira yang seperti itu yang kita harapkan ini aja kawan benar-benar tidak terjadi lagi salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati Sampai jumpa